Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Hasty Tutorial pada kesempatan sore ini saya akan berbagi tentang video bagaimana caranya membuat grafik di microsoft word sebelum kita mulai silahkan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu supaya video aku berkembang dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng atau bilnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi apabila aku update video terbaru so have watching guys pertama-tama kita membuka microsoft word jadi disini saya menggunakan microsoft word 2010 maka tampilannya akan seperti ini jika sudah kita langsung ke menu insert, disini ada menu illustration yaitu chart, kemudian kita klik disini ada berbagai macam pilihan diagram, ada diagram kolom ada diagram line, pie area dan lain-lain jadi saya akan menggunakan diagram kolom sebagai contoh kita klik saja yang diagram kolom kemudian kita klik tombol ok setelah kita klik tombol ok akan muncul dua lembar kerja jadi disini lembar kerja yang sebelah kanan itu microsoft excel disebelah kiri microsoft word disini saya akan membagikan grafik tentang analisa kehadiran siswa pada lembar microsoft excel ini adalah lembar yang akan dimasukkan nah disini secara otomatis terdapat tiga seris di bagian kolom dan terdapat empat kategori di bagian baris di bagian seris ini kita contohkan adalah bulan jadi kita disini menuliskan bulan januari, februari, maru dan seterusnya kemudian untuk mendapatkan seris atau kolom baru kita sorot bagian atas atau klik kanan pada bagian mouse kemudian insert nah dengan sini akan muncul kolom selanjutnya sama halnya dengan jika kita akan menambahkan kategori pada bagian bawah ya kita sorot di bagian sini kemudian klik kanan pada mouse kemudian insert nah jika kemudian jika kita akan menghapus kolom tersebut kita sorot lagi kemudian klik kanan pada bagian mouse kita delete kemudian dengan sendirinya akan terhapus kolom tersebut kemudian di kolom ini kita isi dengan alpha atau tanpa keterangan kemudian kolom kedua izin kemudian sakit udah ya contohnya tiga saja disini terserah kalian akan mengisi data berapa tergantung data pada sekolah kalian masing-masing jadi disini saya hanya menyontohkan ya izinnya tujuh misalkan lima tiga terserah kalian ya ini cuma contoh saja setelah kolom ini terisi penuh maka kita klik tombol close di bagian atas sebelah kanan kita geser dulu microsoft excelnya kemudian disini ada tombol close kita klik nah akan hilang ya berikut ini adalah tampilan grafik yang telah kita buat kemudian disini setelah grafik muncul maka akan keluar menu baru yaitu chart tool oke jadi kita besarkan layarnya akan tampilannya akan seperti ini disini terdapat menu chart tool menu chart tool itu bagiannya ada layout design dan format jika kita akan menghilangkan menu chart tool kita tinggal klik di bagian luar grafik jika akan memunculkan kita klik di dalam grafik oke langsung saja ke menu design kemudian change chart itu untuk mengganti grafik kemudian edit data itu jika kita akan mengubah data jika ada kesalahan kita tinggal mengisinya lagi kemudian kita klik tombol close itu cuma contoh saja untuk memberikan judul kita klik di bagian menu chart tool kemudian pilih layout disini saya akan memilih chart title yaitu memilih nomor 2 nanti akan keluar judul di bagian atas terserah kita akan menuliskan judulnya apa kita ketik saja disini kemudian jika sudah disini juga terdapat menu legend kemudian yang kedua adalah assist title kemudian kita pilih yang bagian pertama kemudian kita klik yang title ini bawah nah disini akan muncul title untuk judul bagian bawah juga jadi seperti yang di atas kita memberi judul juga pada grafik bagian bawah ini terserah kalian akan memberi judul apa oke kita klik dulu judulnya ya bebas oke jika sudah untuk mendapatkan warna pada background agar menarik disini kita pilih area grafik nah kita akan memberi warna di area grafik sebelah sini kemudian kita klik menu chart tool kemudian format disini ada shape kemudian kita pilih warna apa yang cocok untuk diagram kita oke jadi tampilannya seperti ini sudah selesai oke guys itu dia tadi tutorial bagaimana cara membuat diagram menggunakan Microsoft sobat kalian yang mau tanya-tanya atau request silahkan komen di bawah dan jangan lupa untuk like komen dan share video ini sebanyak banyaknya dan sampai disini dulu videoku kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua see you in next video